Dia ada baju yang disukai, jenis-jenis kain atau baju yang disukai yang halus-halus. Terus dia nggak suka pakai sepatu atau kaos kaki. Nah itu mungkin dia karena kaos kakinya kalau ada kaos kaki untuk olahraga itu kan dalamnya itu kayak handuk gitu ya. Tebel terus ada banyak benangnya gitu. Nggak halus lebih banyak benang yang tebel gitu. Dia merasa mungkin ini aku nggak suka. Aku mending nggak pakai sepatu. Atau dia pakai sepatunya senangnya yang mungkin sepatu yang untuk naik gunung gitu loh. Yang kakinya dia seminim mungkin berinteraksi dengan sepatu. Jadi sepatu kalau bisa mungkin nggak terlalu tertutup. Jadi kakinya dia nggak usah menempel ke mungkin ke badan sepatu gitu ya. Terus dia nggak suka untuk baju. Baju kan milih kainnya. Dia juga nggak mau untuk kayak biasanya itu loh apa. Teknya di belakang itu minta dipotong atau gimana ya. Nah itu pokoknya segala sesuatu yang bisa bersentuhan dengan kulitnya. Seperti pakai topi, pakai jepit, pakai bandu. Kalau pakai bandu itu mungkin kadang-kadang bandu itu ada yang tekanannya terlalu kuat ya. Jadi dia merasa sakit gitu di sana. Jadi untuk bandu mungkin belum tentu. Mungkin kalau itu karena terlalu sempit jadi dia merasa nggak nyaman dengan tekanan pada bandu itu. Jadi dia nggak suka di hairbrush itu disisir. Terus dia kalau dia ada yang memegang dia itu kalau dari belakang dia itu sangat-sangat nggak suka. Jadi kalau kamu kita dari Jepan dia masih bisa antisipasi untuk oh ada orang yang mau menyentuh saya. Jadi dia nggak akan terkejut. Tetapi kalau kita menyentuh dari belakang tanpa dia bisa mengantisipasi lebih dahulu, dia akan terkejut setengah mati. Responnya itu sangat berlebihan kalau kita ngomong berlebihan. Bagi mereka itu mengagetkan dia karena sensornya sensitif, overreaction. Dia nggak suka di belakang tanpa dia mencuci tangannya, nggak suka mencuci tangannya. Terus dia nggak suka sulit untuk mengancingkan, menutup buka resleting atau pakai sabuk. Terus kalau dia mandi pakai shower atau bathtub dengan sabun. washcloth itu itu, apa yang kita untuk tadi saya ngomong cuci muka kita, washlap. Atau kadang-kadang ada kalau sabun yang cair atau sabun yang berbatang pun kan ada sabun yang kasar ya. Mungkin atau jadi tekstur ini sangat mempengaruhi dia. Jadi akan ada penolakan. Terus yang paling kita lihat itu, dia nggak suka pakai lem. Kalau ada pekerjaan ngelem, dia rewel setengah mati. Nah ini untuk yang overreaction, hyperresponsiveness terhadap sistem tektal. Jadi tektalnya sensitif. Terus kalau kebalikannya, hipo. Hipo itu yang tadi saya ngomong kan. Dia ada yang mencari, ada yang nggak. Tapi dia yang nggak mencari itu dia nggak keberatan. Dikasih untuk tektal dengan masukan sensor yang ekstrim ya. Terus dia six out tactile sensory input. Dia mencari masukan dari kulitnya. Biasanya itu anak-anak gini ini kalau jalan tangannya itu suka dihanurkan ke tembok. Sambil jalan tangannya itu menyentuh barang-barang di sekitarnya gitu ya. Terus dia suka menabrakkan dirinya pada orang lain. Kayak bahwanya dia lari, terus ada orang lain gitu. Langsung dia tabrak supaya dia bisa merasakan sensasi itu. Sensasi luar biasa waktu menabrak orang lain. Terus dia toleransi terhadap kesakitan itu sangat tinggi. Rasa sakit itu sangat tinggi. Seperti kalau mamanya sakit berdarah, darahnya keluarnya banyak. Dan kita tahu kalau darah itu keluar seperti itu, itu akan pasti sakit. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ngeliatin, ya nggak nangis, nggak apa gitu ya. Terus mungkin ada anak yang suka membantingkan kepalanya pada dinding atau pada benda-benda yang padat sekitarnya. Nah ini tapi ada juga anak-anak yang seperti ini. Tetapi dia ada bukan karena hiporesponsiveness tactile-nya, tetapi dia mencari perhatian. Jadi ini harus dibedakan. Apakah dia yang ini atau yang itu. Karena anak-anak yang mencari perhatian, dia akan melakukan itu pada tempat yang nggak terlalu sakit. Mungkin dia membenturkannya pada kasur. Dia dari duduk, dia mau mementurkan kepalanya ke belakang. Tapi dia tahu di belakang itu ada kasur. Jadi dia tahu itu nggak sakit. Dan juga dia melakukan itu kalau diperhatikan orang. Kalau nggak ada yang merhatikan, dia nggak melakukan itu. Itu mungkin beberapa yang bisa dilihat bahwa anak ini termasuk problem di sensorinya atau hanya mau cari perhatian. Terus dia sering mengunyah makanan sampai banyak-banyak dalam mulut. Terus mulutnya itu penuh. Terus dia menyimpan makanan dalam mulut itu. Kalau nggak disuruh-suruh menelan, dia nggak nelan-nelan. Terus dia suka menjilat barang atau kulitnya sendiri. Karena seperti tadi saya bilang, area dalam mulut itu juga bagian daripada indera perabah sebenarnya. Jadi ini lix item, berarti dia menjilatkan sama lidahnya. Atau menjilat kulitnya sendiri. Jadi lidah itu juga kepanjangan dari kulitnya. Terus dia tuh yang ini, dia disentuh, itu nggak sadar. Nggak merasakan, bukan nggak sadar. Nggak merasakan sentuhan orang lain. Kalau yang tadi itu kan dia takut disentuh kalau hiper responsiveness. Kalau ini disentuh dia nggak terasa. Terus dia nggak terasa untuk sentuhan yang ringan. Jadi sentuhannya itu harus kalau manggil dia itu mungkin kalau kita, apa ya, bahasa Indonesia kita, kita jawil gitu ya. Dia nggak respon gitu. Terus kalau dia pakai baju, dia tuh suka bajunya tuh kebalik-balik. Jadi mungkin muka belakang, kaosnya tuh kan ada yang depan, ada yang belakang. dia nggak peduli, nggak tahu. Jadi sering kebalik. Terus dia suka punya tendensi untuk menyakiti dirinya sendiri. Menggigit, menggosok-gosok dengan tekanan yang sangat kuat pada kulitnya. Atau yaitu headbanging itu kepalanya diadu dengan barang yang solid. Yang pastinya itu sakit di sana. Terus dia bisa suka mencubit dirinya sendiri. Mungkin ada lain yang lainnya, tapi tujuannya adalah self-abuse. Memelukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Yang kita rasa, itu kan sakit ya. Tapi dia nggak. Terus dia apa-amanya? Dia, ini, raninus itu ingusnya keluar dari hidungnya. Dia nggak terasa kalau ada ingus keluar dari sini. Dan dia biarin aja. Terus dia mukanya itu juga belepotan, dia juga nggak kerasa. Tangannya belepotan, kotor, dia juga nggak. Nah, ini bedanya dari yang tadi itu, yang dia nggak mau. Mr. Clean itu. Kalau ini, Miss or Mr. Dirty. Dia suka messy. Miss messy. Jadi dia apapun, kotoran apapun, dia kayaknya tenang-tenang aja dengan kotoran yang ada di tubuhnya. Terus dia selalu suka membawa makanan, memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Terus apapun, bukan cuma makanan ya, apapun barang-barang itu dia kalau pengen kok semuanya dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, itu memang ada fase-fase di anak-anak seperti itu. Tetapi kalau dia sudah besar terus seperti itu, nah itu juga ada problem di sensory processing-nya. Lek of personal space. Jadi anak ini tuh, nggak merasa kalau mamanya sama orang gitu ya, lewat gitu, kalau kita bersisipan gitu, dia tuh bisa kayaknya nggak kerasa, dia nyenggol orang gitu. Sampai orangnya yang, dia kok gimana sih jalan sampai nyenggol orang seperti itu, dan dia nggak merasakan itu. Terus mungkin kalau dekat sama orang gitu ya, terlalu dekat lah. Jadi dia nggak tahu, nggak punya ukuran kedekatan yang nyaman antara orang. Terus dia berlari ke anak-anak. ya ini istilahnya dia itu nggak menyadari ada anak-anak itu. Jadi dia bisa ke anak-anak itu tanpa dia memperhatikan gitu. Jadi dia melakukan itu kayaknya dia nggak sadar aja, karena dia lack of personal space, dia karena hippo itu. Jadi dia kurang informasi terhadap dirinya bahwa itu ada anak-anak di sana. Has difficulty maintaining space in line. Nah, yaitu. Dia suka bumping menabrak orang-orang, dia suka jatuh dari chair, kursi, dia kayaknya senang megang. Semua hal itu dipegang. Pakai pada waktu memegang pensil, dia memegangnya dengan erat. Pada pensil itu. Terus dia juga pada waktu menulis, dia pasti tekanannya itu sangat kuat. Jadi dia membuat tulisan dengan sangat hitam gitu ya, karena tekanannya sangat kuat. Dia pada waktu dia memotong dengan gunting, dia nggak suka memotong dengan gunting, karena gunting kan yang merasakan dengan kertas kan gunting. Nah, dia lebih suka merobek-robek, karena kan itu dia dapat sensasi dari tangannya waktu merobek. Nah, anak-anak ini kelihatannya dia kasar ya. Kasar pada temannya, atau pada saudaranya, atau pada binatang. Jadi, tapi itu sebenarnya dia itu bukan sengaja. Dia bukan punya intensi untuk menyakiti. Tetapi karena dia merasa, oh kalau aku lho bamping, aku juga senang. Berarti orang lainnya juga suka dibamping. Seperti saya. Dan dia nggak berpikir bahwa orang lainnya itu nggak seperti dia. Nggak suka diperlakukan dengan gerakan-gerakan kasar. Oke, itu tektel ya. Untuk hipers dan nipo. Oh, masih ada ini. Ini suka memegang, nggak cuma things, barang. Dia juga suka memegang badannya temannya. Atau badannya orang di sekitarnya. Dia suka main-main yang kotor-kotoran. Pokoknya banyak sensasi kayak main pasir. Terus dia nggak pakai sepatu. Masuk ke dalam sana. Kalau jadi mungkin bagi dia pasir itu di tubuhnya dia juga nggak apa-apa. Dia suka menggosok-gosokkan tekstur-tekstur yang mungkin agak kasar ke tubuhnya. Nah, anak-anak seperti ini disulit untuk mengerjakan motor rig halus. Pekerjaan motor rig halus. Dia suka dipegang-pegang atau dipeluk. Biasanya anak-anak gen ini dia suka memposisikan dirinya di dalam pelukan orang tuanya terus. Dia tidak menyadari ada sentuhan yang tiba-tiba. Dia suka main dengan air dan sabun di tempat atau dimanapun kalau dia bisa. Jadi ini adalah anak-anak yang problem tektel hipo itu berarti dia nggak sensitif. Nah, kalau ini ada reflex untuk proprioceptive. Propriceptive itu yang saya bilangkan adalah proprioceptive itu adalah bagaimana kita merasakan tubuh kita di di space ini. Saya sedang apa? Saya sedang duduk, saya berdiri. Saya mungkin berdiri kaki satu atau duduk dengan kaki yang saya naikkan ke atas. Nah, itu dia nggak usah melihat tubuh kita sudah tahu bahwa posisi dari tubuhnya itu seperti apa. Nah, itu adalah proprioceptive. Nah, di tiap join-join kita itu ada yang memberitahu ke otak kita. Ini juga gitu. Ada yang hyper. Hyper responsif, sangat responsif. Ini anak yang sangat responsif itu biasa anak yang sensitif dari sisi proprioception. Seperti anak-anak ini kalau dia menulis atau mewarna itu presurnya itu menulisnya itu tipis-tipis mawarnanya juga tipis-tipis. Terus, dia suka makan-makanan yang halus atau makanan yang di blender. Dan dia kelihatannya suka sering kayak orang capek. Dia juga ini apa? karena dia capek, kita akan melihat postur tubuhnya itu kayaknya itu apa ya, nggak tegak gitu apa, kayak ngelendot-ngelendot gitu. Kalau duduk di tempat duduk itu kayaknya dia pengennya nyanda, terus kayak orang nggak punya tulang. dia tulisannya jelek, dia nggak bisa ya, nggak inability to sheet up when writing. Jadi kalau nulis itu suka... selamat menikmati.